Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin, gimana kabar teman-teman semua, semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Big Mouth episode 11 yang semakin seru. Ini dia. Nah, karena khawatir dengan istrinya, si Pak Wali memutuskan untuk segera menjenguk istrinya di rumah sakit. Yang ternyata kebetulan pada waktu itu ada Pak Paul, dia langsung panik banget dong. Dan ternyata di sana juga tiba-tiba aja sudah ada si Jihoon. Hal itu cukup membuat si Pak Wali curiga dengan kehadiran Jihoon di sana. Nah, apalagi sampel darah dari si ibu direktur itu mereka ambil untuk diperiksa lebih lanjut. Jihoon mengatakan keberadaannya di sana karena dia juga khawatir dengan istri si Pak Wali. Sedangkan keadaan dari si ibu direktur itu masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Walaupun secara keseluruhan dia itu masih baik-baik aja nih teman-teman. Nah, ternyata si Jihoon memiliki sebuah rencana nih. Dimana kemungkinan besar di dalam darahnya si ibu direktur itu ada kadar narkoboy. Nah, kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh si Jihoon untuk membuat berita besar di media tentang istrinya si Pak Wali yang menggunakan narkoboy. Wah! Sementara itu si Pak Ketua Sipir yang baru memperkenalkan diri kepada semua tahanan bahwa dirinya sekarang yang memegang posisi tersebut. Dimana dia juga bakal memiliki sebuah peraturan untuk menggeledah setiap tahanan dimulai pada hari itu. Jadi semua orang diharuskan untuk membuka pakaian mereka karena ada sesuatu hal yang bakal dicek nih sama si Pak Ketua Sipir yang baru. Ternyata dia pengen ngecek apakah dari mereka itu memiliki tato yang mirip dengan tato Big Mouse. Hal itu ternyata juga merupakan permintaan Park Changho yang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Dan dari beberapa tahanan yang mereka cek akhirnya mereka menemukan tiga tahanan yang memiliki tato sama seperti di foto itu. Salah satunya adalah si bapak ini. Kemudian mereka langsung ditanyain nih dan juga langsung disisihkan orang-orang yang memiliki tato yang kemungkinan besar bekerjasama dengan Big Mouse. Kemudian si Pak Ketua Sipir yang baru memberitahukan kepada Park Changho bahwa orang-orang tersebut ada berjumlah sebanyak tiga orang. Dan mereka pun kemungkinan besar adalah anak buah ataupun kaki tangan dari Big Mouse. Lalu Park Changho meminta tolong lagi nih kepada si Pak Ketua Sipir yang baru untuk segera mencari tahu dan menanyakan kepada mereka di mana keberadaan Big Mouse yang sebenarnya. Kemudian tebakan kita benar. Orang yang membantu Miho untuk melakukan pengecekan sampel darah itu tak lain dan tak bukan adalah si Jang Hye Jin. Berarti penglihatan suaminya dia itu benar kalau dia sempat melihat Hye Jin itu lagi ada di Korea. Jadi Miho itu memang bekerjasama dengan Hye Jin untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di rumah sakit melalui sampel darah yang mereka ambil. Dan ternyata hasil tes sampel darah dari sampel yang mereka ambil itu benar-benar mencurigakan. Di mana kadar sel darah putih dari sampel itu tiga kali lebih tinggi dari normal. Dan juga kayaknya mengandung narkoboy gitu. Miho semakin curiga apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh pihak rumah sakit. Dan ternyata ketika Miho dan Hye Jin lagi bertelepon ada orang yang mengambil video dan juga fotonya Hye Jin. Wah siapakah itu? Kita lihat nanti. Kemudian si pak psikopat ternyata kambuh lagi nih. Miho pun langsung buru-buru untuk datang ke sana. Dan dia pun mencoba melihat keadaannya sebenarnya apa yang terjadi. Dan dia pun langsung menghubungkan dengan pendapat yang sudah diberitahukan oleh Hye Jin tadi. Di mana ternyata tahanan teladan itu mempunyai barisan yang terpisah dari tahanan-tahanan yang lainnya. Hal itu pun langsung disampaikan Miho kepada Park Chang Ho. Miho juga menjadi bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan dari si Pak Choi Doha. Namun Park Chang Ho meminta kepada Miho untuk jangan terlalu terlibat karena cukup membahayakan dirinya nantinya. Nah ternyata orang yang mengambil video dan juga foto Jang Hye Jin itu adalah orang suruhan dari suaminya dia. Kemudian langsung dikirimkan ke suaminya bahwa itu memang benar Jang Hye Jin. Dan dia pun seneng banget dan juga merasa bahwa dia harus segera bertemu dengan istri tercintanya itu. Sementara itu sesuai dengan permintaan dari si Jihoon kepada media bahwa informasi sudah tersebar bahwa istri dari si Pak Wali itu menggunakan narkobot. Otomatis ibu direktur syok banget melihat berita tersebut. Kemudian disini suaminya si Pak Wali mencoba untuk menenangkan dirinya dan juga mengambil handphone agar si istrinya ini tidak melihat berita-berita seperti itu. Si Pak Wali juga mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada istrinya kemungkinan besar hal itu terjadi karena kesalahan dirinya. Lalu istrinya mengatakan jangan menyalahkan diri sendiri mungkin saja itu juga salah istrinya. Karena disini dimention nih. Karena selama ini juga ternyata si Juhi ini tahu kalau ada hal yang aneh di rumah sakit tapi dirinya mengabaikannya. Jadi mungkin saja dia belum tahu tuh apa sebenarnya yang terjadi detailnya di rumah sakit itu. Dia cuma gak mau ikut campur dan gak mau dirinya terlibat. Dan dia juga mengatakan kepada si Pak Wali bahwa itu semua adalah salahnya bukan salah dari si Pak Wali. Nah setelah itu si Pak Wali langsung mencari tahu nih kira-kira siapakah orang yang sudah memberikan obat itu kepada istrinya dia. Karena botolnya mirip banget dengan botol yang pernah dia berikan kepada Park Chang Ho ketika dia ngejebak Park Chang Ho menggunakan narkoboy. Dan dia pun langsung terfikir kemungkinan besar kalau Park Chang Ho yang melakukan hal itu kemungkinan besar juga Park Chang Ho sudah tahu semuanya tentang dirinya. Wah bahaya nih si Pak Wali sepertinya mulai bergerak lebih gercep untuk menjebak Chang Ho lagi kita lihat nanti. Kemudian si Pak Sipir akhirnya memasuki penjara nih dan ternyata dia pun langsung marah banget kepada si Pak Ketua Sipir yang baru. Dan mereka pun langsung saling tinjung meninjung gitu nih teman-teman. Dan yang kalah otomatis si Pak Ketua Sipir yang lama dong. Dan si Pak Sipir yang baru udah emosi banget tapi untung aja dihentikan udah sama Pak Pol-Pak Pol yang lainnya. Dan untung juga waktu itu Park Chang Ho datang ngebela si Pak Ketua Sipir yang lama. Nah ternyata si Pak Ketua Sipir baru gak tinggal diam sampai disana aja dia langsung mengambil orang-orang yang memiliki tato Big Mouse. Lalu dia menginterogasi mereka dan mencoba mencari tahu siapakah Big Mouse yang sebenarnya. Tapi disini si Pak Ketua Sipir yang lama mengatakan kepada si Sipir yang baru bahwa mereka itu sebenarnya gak tahu siapakah dan bagaimana wajah dari Big Mouse itu. Nah si Ketua Sipir baru ini gak percaya kepada mereka lalu dia semakin marah dengan jawaban yang diberikan oleh si Pak Sipir lama. Lalu dia memaksa nih kepada si Pak Sipir lama untuk mengatakan siapakah Big Mouse yang sebenarnya. Lalu untung aja Park Chang Ho datang pada saat itu dan dia pun meminta kepada si Pak Ketua Sipir baru untuk menghentikan hal itu. Tapi si Pak Sipir baru gak mau dan mengatakan bahwa dia akan segera menangkap Chang Ho dan ya membuatnya menjadi seperti itu. Tapi untung aja Park Chang Ho itu dilindungin nih sama si Pak Botak dan juga si Pak Pramal. Jadi disini si Pak Ketua Sipir baru gak bisa melakukan apa-apa karena pelindungnya Chang Ho itu cukup banyak. Wah keren nih. Jadi si Pak Botak, hmm keren juga. Setelah itu si Pak Ketua Sipir lama langsung dibawa ke klinik untuk diobatin sama Miho. Dan dia pun berterima kasih banget kepada Park Chang Ho dan juga Miho. Karena dia gak bisa membayangkan bahwa kedua pasangan ini bakal membantu dirinya. Karena selama ini kan emang jahat banget dia sama Miho dan juga Park Chang Ho. Setelah itu si Pak Ketua Sipir lama memasuki selnya dia untuk pertama kalinya. Dan dia pun baru nih hari pertama masuk karena emang semua orang tuh udah emosi banget kan sama kelakuan dia. Mereka langsung ya membuat seperti itulah kepada si Pak Ketua Sipir lama ini. Sebenarnya kasihan sih. Tapi ya itu sejenis hal yang harus dia terima atas perbuatannya selama ini. Sementara itu si ibu direktur tiba-tiba aja pengen ngeliat sebenarnya apa sih isi dari lab rahasia yang ada di rumah sakit. Karena dia penasaran banget. Kemudian ketika dia datang ke sana dan mengecek apakah isinya dan dia pun kaget banget dong. Ketika keluar dari sana si ibu direktur ini terlihat kayak gemetaran gitu. Nah cuma disini kita belum diberitahu apa sebenarnya isi dari lab rahasia itu. Kemudian dia dijemput sama si Pak Wali dan dia pun meminta kepada si Pak Wali untuk segera keluar dari rumah sakit. Dan dia pun gak mau nginap lagi disana. Nah dan ketika di dalam perjalanan pulang si ibu direktur bercerita kepada si Pak Wali bahwa dirinya pergi ke laboratorium rahasia yang ternyata itu proyek dari si Profesor Seo. Namun dia tidak membeberkan juga apa isi dari lab itu kepada si Pak Wali. Yang dia pesankan nih kepada si Pak Wali adalah dia pengen banget si Pak Wali ini tidak terlibat dengan hal itu dan juga menjadi orang yang bener-bener baik dan juga lurus-lurus aja gitu loh. Padahal ya mbak ya suami lo itu udah terlibat banyak hal banget gimana nantinya kalau istrinya tau gimana kelakuan dari si Pak Wali ini. Kita lihat nanti. Setelah itu si ketua sipir baru menelpon si Pak Wali dan mengatakan bahwa si Pak Chang Hoi itu selalu melindungi si Pak ketua sipir lama. Dan disinilah dia langsung mengambil tindakan. Dan mengatakan bahwa si Pak ketua sipir baru ini bebas melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya. Nah setelah itu dia langsung nih memanggil orang-orang yang memiliki tato Big Mouse lagi untuk maju ke depan dan juga langsung kayak dipermalukan gitu lah di depan tahanan-tahanan yang lainnya. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki tato seperti itu merupakan orang-orang yang terlibat dengan Big Mouse. Dan juga dia mention disana bahwa Pak Chang Hoi itu adalah Big Mouse yang palsu. Dan dia menawarkan kepada tahanan-tahanan yang lainnya siapapun yang bisa menangkap Big Mouse maka dia akan memberikan hadiah yang besar dan juga mengurangi masa hukumannya. Wah dan orang-orang pun langsung tertarik dengan hal tersebut. Tapi orang-orang juga marah kepada Pak Chang Hoi karena dirinya sudah berbohong. Tapi disini si Pak Botak masih membela Pak Chang Hoi dan mengatakan bahwa tidak ada boleh seorang pun yang menyentuh Pak Chang Hoi. Kalau misalkan ada yang menyentuh Pak Chang Hoi maka harus berhadapan dengan si Pak Botak. Wah kok tumben ya ada apa ini? Si Pak Botak pun mengatakan bahwa dirinya emang udah tahu kalau Chang Hoi itu bukan Big Mouse. Cuma kehebatannya sama dengan Big Mouse. Makanya mungkin itulah dirinya tetap membela Chang Hoi katanya sih gitu. Lalu Chang Hoi pergi menemui si Pak Ketua Sipir Baru dan mengatakan bahwa jika dia tidak menangkap Big Mouse maka semua hal yang dimiliki oleh si Pak Ketua Sipir Baru ini bakal hilang. Namun ternyata karena sayang bareng diberikan oleh si Pak Ketua Sipir Baru orang-orang di penjara semakin waspada dan juga udah tidak teratur lagi. Terutama si Pak Ketua Sipir lama dia harus menghadapi hal-hal yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Dia dipukulin dan juga ya disiksa gitu sama tahanan-tahanan yang lainnya. Sebenernya kasian banget sih. Tapi ya Pak begitulah rasanya ketika lu buat orang-orang begitu juga ketika lu menjadi Ketua Sipir. Di sisi lain Miho dan juga si Pak Peramal mereka melakukan misi mereka nih untuk mengambil sampel-sampel darah dari tahanan-tahanan yang berkelakuan baik. Kemudian Hye Jin juga ternyata sudah balik lagi nih ke Korea dan dia pun langsung nelfon si Miho untuk menjemput dirinya di bandara. Tapi tanpa sepengetahuan dia suaminya itu diam-diam mengikut dirinya ketika keluar dari bandara. Wah bahaya nih bahaya nih. Dan juga yang paling membagongkan adalah ini gak terproyek apa lagi nih. Beberapa tahanan-tahanan mungkin tahanan-tahanan yang berkelakuan baik kali ya. Mereka kayak dibawa ke hutan gitu dan mereka memasuki sebuah kayak banker or something like that. Dan apakah ini juga bagian dari proyek Profesor Seo yang merupakan laboratorium rahasia. Kita lihat nanti. Sementara itu Miho dan juga si Hye Jin akhirnya bertemu di mana Miho kayak memesankan tempat penginapan khusus gitu bagi si Hye Jin untuk beristirahat. Nah ternyata semua itu udah diketahui sama si Pak Wali. Dan si Pak Wali pun sedang menuju ke lokasi tersebut. Wah ketahuan deh nih. Nah ternyata... Suami Hye Jin lebih dulu sampai ke sana. Dan Hye Jin pun kaget banget dong karena tiba-tiba aja dia melihat suaminya di sana. Dan disini suaminya ingin mereka berdua itu kayak berbaikan. Tapi Hye Jin gak mau dan juga ngancem suaminya dan mengatakan bahwa kalau misalkan suaminya tetap mendekat maka dia bakal bundir gitu nih teman-teman. Tapi suaminya gak peduli dan tetap aja mendekat kepada si Hye Jin. Bahkan dia juga meminta Hye Jin untuk nikam jantungnya dia gitu. Dan gak tau kenapa pada saat suaminya itu tiba-tiba aja menarik Hye Jin. Nah disini nih kira-kira siapakah yang ketusuk nih teman-teman. Menurut Mimin sih kayaknya si Hye Jin. But kita lihat nanti. Sementara itu Pak Chang Ho mengatakan kepada si Pak Ketua Sipir Lama bahwa dirinya meminta Big Mouse yang asli untuk segera bertemu dengannya di gereja malam ini jam 8. Dan disini yang buat kita kaget adalah Jerry apakah dia benar-benar Big Mouse yang sebenarnya? Menurut kalian gimana? Menurut Mimin sih kayaknya udah 90% Jerry sih. Karena setelah Pak Chang Ho mengatakan hal itu si Pak Ketua Sipir Lama langsung menghubungi Jerry. Kemudian setelah itu si Pak Wali akhirnya sampai di tempatnya Hye Jin. Tapi dia udah ngeliat Hye Jin itu udah gak sadarkan diri dan juga gak bernyawa. Dia yang langsung menyuruh asistennya dia untuk membawa suaminya Hye Jin pergi dari sana. Dan dia pun akhirnya mengetahui Hye Jin dan juga Mi Ho itu bekerja sama. Karena udah geram banget dia langsung merintahkan si Pak Ketua Sipir yang baru untuk melakukan pembunuhan kepada Mi Ho dan juga Pak Chang Ho pada malam itu juga. Lalu si Pak Ketua Sipir yang baru memerintahkan anggotanya untuk melakukan permintaan dari si Pak Wali untuk mereka. Wah, wah, wah sesuai dengan tebakan Mimin nih. Sementara itu istrinya dari si Pak Wali sengaja udah sehat wala fiat nih dia udah sehat bugar lagi. Dia melakukan pertemuan pertamanya di hadapan publik setelah berita tentang dirinya menggunakan narkoboy. Dan ternyata si Pak Ketua pun datang dan entah kenapa kok dia menyuruh orang-orang semua keluar disana ya kira-kira apa yang akan mereka katakan. Kita lihat nanti teman-teman. Nah, pada malam harinya si Pak Ketua Sipir baru pun mulai melaksanakan aksinya dia. Nah, kira-kira apakah Mi Ho dan juga Chang Ho berhasil keluar dari sana? Kita lihat nanti. Karena semuanya udah bener-bener direncanakan sama si Pak Ketua Sipir baru. Sedangkan Pak Chang Ho akhirnya bertemu dengan orang yang pengen banget dia temuin yaitu Big Mouse. Dan yang datang ternyata adalah si Pak Peramal. Apakah Pak Peramal disuruh oleh Jerry untuk datang ke sana? Atau memang dialah Big Mouse-nya? Berarti ini antara dua nih, si Pak Peramal atau Jerry? Menurut teman-teman siapa? Silahkan buat komen di bawah. Kita tunggu gimana kelanjutan kisahnya di episode 12 besok. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax